Sejumlah daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Maluku akan menghadapi bencana El Nino. Puncak dari dampak El Nino tersebut diperkirakan akan terjadi pada bulan Agustus 2023. Koordinator bidang analisis variabilitas BMKG, Supari mengungkapkan wilayah di Indonesia bakal menghadapi fenomena El Nino pada tahun ini. El Nino, kata Supari, akan menyebabkan curah hujan lebih rendah dari kondisi normal. Benar bahwa fenomena El Nino akan kita hadapi di Indonesia pada tahun ini, hujar Supari dalam webinar polemik terjaya Sabtu 24 Juni 2023. Dampaknya terhadap Indonesia sudah banyak kajian-kajian ilmiah termasuk dari BMKG yang menunjukkan bahwa pada tahun-tahun El Nino maka akan terjadi pengurangan jumlah curah hujan di Indonesia. Terutama sekali ketika bersamaan dengan musim kemarau. Jadi puncak dampak El Nino itu di musim kemarau, tambah Supari. Menurut perakiraan BMKG, dampak El Nino yang harus diwaspadai adalah pada bulan Agustus, September, Oktober. Pada tiga bulan ini, Supari mengungkapkan banyak daerah yang mengalami curah hujan di bawah normal. Supari mengungkapkan El Nino terjadi secara global dan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Meski begitu dampak dari El Nino bisa berbeda saat terjadi pada negara lain. Misalnya kalau di kita itu berkurang curah hujan, tapi kalau di Amerika justru bertambah curah hujan, tutur Supari. Menurut Supari, El Nino merupakan fenomena yang berulang berkisar antara 2 sampai 7 tahun. Paling cepat terjadi dalam 2 tahun sekali terjadi, sementara paling lama jaraknya 7 tahun terakhir. Berbagai wilayah di Indonesia telah memasuki musim kemarau, bulan terjadinya El Nino. Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Perubahan Iklim BMKG Pacirajan berdasarkan hasil pemantauan BMKG terhadap 699 zona musim dalam peruzong hingga akhir Mei 2023. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan sebanyak 28% atau 194 zone di wilayah Indonesia telah masuk periode musim kemarau. Sementara 56% wilayah lainnya atau 390 buah zone masih mengalami musim hujan. Gampar wilayah di Indonesia yang sudah mengalami musim kemarau adalah sebagai berikut. 1. Aceh bagian timur 2. Sumatera Utara bagian timur 3. Piau bagian timur 4. Bengkulu bagian barat 5. Lampung bagian selatan 6. Banten bagian utara 7. DKI Jakarta Jawa Barat bagian utara 8. Sebagian Jawa Tengah 9. DIY bagian selatan 10. Sebagian wilayah Jawa Timur 11. Sebagian Bali 12. Sebagian NTB 13. Sebagian NTT 14. Sebagian Borong Kalong 15. Sebagian Sulawesi Tengah 16. Sebagian Tenggara bagian selatan 17. Sebagian Kepulauan Maluku 18. Sebagian Maluku Utara 16. Sebagian Maluku Utara 17. 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 Sebagian Maluku Utara